Hmm, enak kali ya kalau di masa social distancing ini kita sudah ada 5G, nge-zoom jadi lancar, serve di internet juga, bisa nggak nge-lag di media sosial, dan nonton drama Korea, kesukaan saya. Nggak, Deng. Jadi nggak pakai buffer lah pokoknya ini ya. Tapi kapan ya kita bisa pakai jaringan 5G ini? Dipersembahkan oleh Ya saya mau shooting dulu ya, nanti telfon lagi ya, oke. Oke bye. Hai, apa kabar? Mirsa, ketemu lagi di 15 Minutes. Masih work from home. Atau bekerja dari rumah. Gimana? Udah sebulan ya hampir kurang lebih kita bekerja dari rumah. Anda kali, bukan kita. Kalau saya tetap shooting untuk Anda. Ya ngomong-ngomong bekerja dari rumah sebenarnya challenging nggak sih? Kalau menurut saya sebenarnya itu sangat menantang. Karena lingkungan di rumah kan tidak se mendukung di tempat kerja kita masing-masing. Ada keluarga, ada suara berisik anak, ada gangguan-gangguan seperti godaan-godaan kita untuk bersantai-santai, berleha-leha, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, gitu-gitu aja ya. Jadi supaya kita tetap produktif, bisa tetap prima bekerja dari rumah, ya harus olahraga. Seperti saya ini, sekarang saya mau olahraga supaya nanti kerjanya bisa maksimal. Bisa bekerja dari rumah dengan prima. Apalagi kalau kita mau video call, conference call dengan rekan-rekan kerja. Wah, kan enak tuh kalau segar. Apalagi sekarang koneksi internet kita udah cepat ya. Jaringan internet sudah jauh lebih gampang. Apalagi sekarang katanya kita mau memasuki era generasi kecepatan internet yang baru. Baru, saya mau contohkan bagaimana sih kira-kira perkembangan kecepatan internet di Indonesia. Oke, sekarang kita coba bayangkan jalur lari saya ini adalah lintasan jaringan internet yang sehari-hari ini kita pakai. Nah, saya ini adalah jaringan kecepatan internet tercepat saat ini, yaitu 4G. Tapi itu udah ketinggalan zaman, sekarang ada lagi yang lebih cepat. 10 sampai 100 kali lipat lebih cepat dari 4G, namanya 5G. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap jaringannya, infrastrukturnya untuk menunjang kecepatan 5G ini? Saya tanyakan ke teman saya, Pak Mirza Fahiz, dari Wakil Ketomum Atsi. Saya telpon dulu video call. Halo, Pak Mirza, apa kabar? Halo. Oke, Pak Mirza. Sambil work from home, saya mau ganggu dikit, Pak Mirza. Ngomong-ngomong soal 5G, seberapa siap dan seberapa penting sebenarnya teknologi kecepatan internet 5G ini? 5G ini menunjukkan tiga hal secara teknologi. Di satu saat yang sama, dia bisa menghandle banyak sekali kabar samahan. Yang kedua, speed. Speednya 10 kali lipat dari 4G yang sekarang. Dan yang ketiga adalah latensi. Latensi itu adalah respon time. Sejak kita mengklik apa yang kita inginkan sampai direspon balik, itu berapa milisekond. 5G menjanjikan sangat pendek. Jadi akan memberikan satu manfaat yang luar biasa. Misalkan kalau demonya ada, pernah lihat dokter mengoperasi jarak jauh. Iya, pakai robot ya. Dokter ahli yang menggunakan robot, dia menggunakan VR. Bayangkan kalau ini latensinya lama. Dokter nyuruh angkat itu, ngangkatnya 5 menit lagi telat. Wah, bahaya itu. Jadi bukan hanya kecepatan internet untuk upload, untuk download saja sekarang Pak ya. Jadi latensi itu yang sekarang jauh lebih penting. Betul. Latensi dan jumlah data besar datang sekarang bersamaan. Hmm, ya. Kapan kira-kira Indonesia siap mengaplikasikan 5G ini? Infrastruktur kita seperti apa sekarang Pak? Kita lihat pertama, sumber daya utama yang digunakan sebelum 5G ini adalah spektrum frekuensi. Hari ini spektrum frekuensi sudah banyak digunakan 2G, 3G, 4G. Hampir semuanya sekarang sudah padat. Oleh sebab itu harus disediakan lahan baru, spektrum baru untuk 5G. Nah, ini yang sedang ditata ulang oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini akan berhasil dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita harapkan sih mungkin dalam order 2-3 tahun. 2-3 tahun, oke. Betul-betul 5G ini ready. Baik. Jadi saya nggak bisa merayangkan ya, betapa mungkin kita lebih muda ketika sekarang seandainya kita sudah bisa mengaplikasikan 5G di tengah masa pandemi global COVID-19 ini ya Pak ya. Kerja-kerja di rumah, work from home. Bahkan profesi-profesi yang tadi seperti kita bicarakan, ada dokter melakukan operasi tindakan bedah bisa remote dari rumah juga jangan-jangan, Pak Mirza. Betul. Dan yang paling penting lagi adalah pengendalian masyarakat. Nah. Ini juga bisa dikendalikan dengan teknologi baik. Iya, iya, iya. Akan nampak dengan mudah di mana masyarakat berkerumun. Agar tidak terjadi penyebaran yang lebih serius. Oke. Terima kasih Pak Mirza. Selamat bekerja lagi dari rumah. Mudah-mudahan lancar kita bisa survive dari pandemi ini Pak ya. Baik, sehat semuanya. Oke, bye. Sudah ganti baju, sudah mandi. Oke, sambil menunggu pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur penunjang jaringan internet berkecepatan 5G, ternyata para produsen telekomunikasi seperti smartphone itu sudah lebih dulu untuk menyiapkan perangkat yang mampu mengaplikasikan 5G. Salah satunya Oppo. Kita akan ngembang. Mas Aryo, apa kabar? Kabar baik Mas Wahyu, apa kabar juga? Oke, baik. Aman, terkenali semuanya. Seperti 5G kita yang aman atau belum kira-kira? Bagaimana industri menyikapinya dari Oppo? Oke, kalau untuk Oppo sendiri, untuk 5G sendiri sebenarnya kita sudah mulai dari awal, dari lama banget Mas. Kita sudah mulai itu dari April 2015, di mana waktu itu kita membentuk yang namanya tim standarisasi 5G. lambat laun kita melakukan banyak-banyak yang namanya pengembangan, baik itu melalui testing jaringan maupun testing video call, dan akhirnya kami berhasil memperkenalkan perangkat 5G pertama komersial di dunia pada Februari 2019. Nah, tidak hanya di internasional, kami pun juga sudah mencoba sebenarnya panggilan pertama kali video menggunakan teknologi 5G di Indonesia, itu pada tanggal 28 November 2019 yang lalu, dengan menggandeng salah satu operator lokal Indonesia. Dari situ, itu sebenarnya sudah menunjukkan kesiapan dari industri telekomunikasi, terutama dari vendor, bahwa sebenarnya kalau dikatakan kami sangat siap. Oke, industri sangat siap, tapi sekarang pemerintah masih belum membuka nih jaringan infrastrukturnya, kalau tadi saya berbincang-bincang dengan ATSI itu bisa 2-3 tahun lagi Mas Aryo. Apa kemudian bagaimana caranya mengantisipasi dari pihak industri, supaya produk-produk yang sebenarnya sudah siap untuk mengaplikasikan 5G ini juga gak mubazir, kan itu juga? Iya, tapi pada intinya adalah penerapan teknologi 5G itu tidak semudah kita melakukan panggilan telepon, dan itu sangat-sangat rumit karena berbagai macam harus diselaraskan antara pemangku kebijakan, kemudian pelaksana jaringan, industri, dan kami sebagai penyedia perangkat. Tapi urusan untuk teknologi ini agaknya kami masih menunggu sinyal positif dari pemerintah juga, karena sampai saat ini pemerintah belum menetapkan jaringan di jaringan mana 5G ini akan berjalan. Jadi pada dasarnya intinya kami dari penyedia perangkat memang sudah siap, beberapa vendor pun sudah mengeluarkan perangkat-perangkat 5G seperti Opel sendiri dengan Fine X 2 Series, itu sebenarnya 5G ready statusnya sekarang Mas. Dalam artian 5G-nya masih kita kunci, kita masih menunggu regulasinya dulu, ketika regulasinya dibuka, baru nanti 5G akan kita buka. Baik, terima kasih Mas Ario Medianto. Sama-sama Mas Wayu. Proses untuk Opel. Terima kasih juga. Oke, see you, bye-bye. Yuk, terima kasih. Teknologi fifth generation atau 5G adalah jaringan konektivitas internet mobile dengan gelombang lebih pendek, atau gelombang milimeter yang dapat membawa data lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan 4G, 5G ini mempunyai kecepatan maksimal hingga 10 GB per second. Ada beberapa negara sebenarnya yang sudah mengadopsi jaringan teknologi 5G ini di tahun 2018 dan 2019 lalu. Di antaranya ada Qatar, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Swiss, Inggris, apalagi you name it, Italia, Australia, Kuwait, dan Filipina. Negara dekat kita. Dan juga negara-negara yang siap mengadopsi 5G di tahun ini 2020, ada tetangga lebih dekat lagi nih, Singapura, Vietnam, Thailand, dan juga Malaysia. Nah, Indonesia sebenarnya sudah pernah melakukan uji coba 5G misalnya di bidang industri untuk remote monitoring di pabrik yang diklaim mampu mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, otomasi, dan juga efisiensi operasional. Selain itu, untuk operator seluler juga pernah diuji coba. Namun, belum juga ada regulasi yang mengatur sampai hari ini. Nah, diprediksi jaringan 5G ini akan mencapai 1,2 miliar koneksi pada tahun 2025 nanti. Dan saat itu, diprediksi akan mencakup sepertiga populasi dunia. 5G ini sebenarnya bukan barang baru. Sudah ada negara-negara tetangga kita seperti Jepang dan Torsel yang menerapkannya. Pemerintah Indonesia juga sebenarnya sudah menguji coba 5G ini bersama para operator seluler dan juga produsen. Tapi pertanyaannya, kapan kita bisa merasakan langsung kecepatan 5G itu? Kita akan tanyakan langsung ke Menkom Info, Joni Keplate. Apa kabar, Pak? Kau kabar baik. Baik, Pak Joni, kita lagi ngobrol-ngobrol soal 5G, Pak. Langsung saya ingin tanya ke Menteri Komunikasi dan Informatika, kapan Indonesia siap untuk menerima layanan 5G dari pemerintah? Kalau di Indonesia kapan ditanya, Wahyu? Maka uji coba 5G, khususnya di spektrum frekuensi atas tinggi ya, itu sudah dilakukan sejak tahun 2017, 2018, 2019. Nah, kita inginkan ini segera diimplementasikan, tetapi tentu kesiapan-kesiapan untuk keimplementasi ini yang harus kita matangkan betul ya. Kira-kira total kalau dipersentasikan, sudah berapa persen, Pak, kesiapannya? Dari sisi trial, trialnya sudah selesai. Trialnya sudah selesai dan siap diimplementasikan dari sisi teknisnya. Tetapi dari sisi pertimbangan komersial, kebijakan implementasi 5G di Indonesia, kita butuhkan itu frekuensi sampai dengan 2047 MHz frekuensi. Yang sekarang ini tersedia hanya 737. Kita harus melakukan farming dan refarming sebanyak 1310 MHz frekuensi. Tapi itu bisa dilakukan oleh Cominfo ya. Tapi di sisi yang lainnya, membutuhkan begitu banyaknya base station di Indonesia ini yang dipasang. Nah, itu juga harus disiapkan, Pak, ya? Ya, saat ini kita sudah punya 480 ribu BTS di seluruh Indonesia. Tapi khusus untuk 5G nanti dia tidak akan kita siapkan satu kaligus secara nasional. Nanti dia dipilih misalnya untuk wilayah industrial estate. Oke. Atau wilayah-wilayah tertentu yang ingin kita lakukan. Jangan-jangan nanti perdananya di Ibu Kota Baru, Pak. Artinya 3-4 tahun lagi? Kelapaan atau gimana itu waktunya? 5G sih, untuk kalau misalnya model bisnis ada untuk industrial-industrial estate, itu bisa segera bisa dilakukan. 2021 bisa tidak realistis satu tahun ke depan? Karena juga pelaku industri, provider telepon seluler misalnya, atau mungkin produsen smartphone, itu juga sudah siap kabarnya, Pak Joni. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan, panggupat satu tahun ke depan ya. Kalau teknologi sudah siap, teknologi sudah siap, smartphone sudah siap, infrastruktur tinggal ditambah sedikit, tetapi model bisnis, pelaku industri, itu yang harus kita siapkan. Itu ya, harus dicari titik temunya. Baik, terima kasih main kominfo, Joni Gepelate. Terima kasih, Pak Joni. Terima kasih, Wahyu. Ya, selain permasalahan penyediaan infrastruktur, jaringan, frekuensi, dan lain sebagainya, termasuk regulasi yang disiapkan, sedang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, masalah soal isu 5G ini memang menyita banyak perhatian, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di dunia. Bahkan terakhir, 5G di Tuding bisa ikut menyebar penularan virus corona. Nah, entah mana yang benar, tetapi teori konspirasi ini sudah banyak yang membantahnya, tetapi kita lupakan masalah itu semua, kita hanya bisa berharap pemerintah bisa membuat atau menyediakan fasilitas 5G ini agar kita bisa segera memanfaatkan teknologi yang sekarang sebenarnya sudah siap untuk menunjang kecepatan 5G. Saya Wahyu Iwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya pekan depan. Sampai jumpa, semoga. Metro TV, knowledge to elevate.